3 4 5 6 sudah ngerekam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi dan kali ini kita lagi mau bikin sebuah tutorial Oke yang pertama kita bahannya cukup tempe Terus ada ini bumbunya Pakai masako ya Ini namanya ulekan Tadi difokusin enggak? Ini cobek ini Cobek Iya Dan ini piring cantik Masako Bahan utamanya ini Patahin ini bukan patah cinta bukan ya Patahin aja Menjadi beberapa bagian kalau saya mau pengen terserah ya Lihat Bisa mendekat sini Mendekat sini Dari sini kan Saya ulek dikit-dikit supaya mudah ya uleknya Oke Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Kita sobek ya Terus kita bumbunya Sengaja saya enggak pakai garam enggak pakai gula enggak pakai bawang ya karena di dalam masako ini sudah terkandung rempah-rempah disini guys ya Halo Halo Fatih Mau ikut masak? Ini sudah selesai dan ini yang sudah selesai tadi kita gabungin ya guys Supaya bumbunya yang enggak rata tadi tercampur dengan rata Iya seperti ini guys Seperti ini Oke kalau sudah selesai ini kita jadikan lentuh ya ini sudah selesai Sudah rata Apa kurang rata? Kita ratakan lagi ya Ya intinya jadi rata seperti ini Untuk urusan bumbu selera ya kalian bisa pakai masako, raiko atau apalah ya namanya ya Orang-orang punya selera Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Heee Kalau gak suka kasih tepuk tangan Kalau gak suka Delapan Oke ini sudah jadi ini tinggal menggoreng saja ya guys Kalau kalian mau menggoreng Tinggal digoreng guys Digoreng sekarang ya Oke kita masukkan di ini Di cobek ya Oke masukkan sini Masukkan Sini Oke Kalau sudah dimasukkan cobek kita tutup Supaya tidak dihinggapi lalat Paling itu aja guys Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Mama Mama